Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya akan membuat triple coklat puding kokreasi bersama Indolabto Indolabto sudah sukses lebih dari 50 tahun di Indonesia membawa brand Indomilk Bahan lapisan pertama adalah gula pasir agar-agar bubuk ada coklat bubuk warna hitam kemudian ada dakupin coklat dan satu butir kuning telur untuk bahan lapisan kedua digunakan gula pasir agar-agar bubuk coklat bubuk warna muda kemudian sedikit dakupin coklat dan satu butir kuning telur bahan lapisan ketiga digunakan gula pasir agar-agar bubuk putih kemudian ada white cooking coklat dan satu butir kuning telur setiap lapisan puding akan dimasak bersama susu UHT Indomilk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kuning telur dengan cara dipancing kita ambil puding yang sudah mendidih campurkan ke dalam kuning telur kita aduk rata lalu kita tuang kembali ke dalam panci biarkan mendidih sekali lagi lalu kita matikan kompor nah kita aduk-aduk sampai uapnya hilang baru kemudian dimasukkan dakupin coklat cincang kita aduk sampai semua coklat melelah kita tuang ke dalam pinggan tahan panas atau loyang ukuran 22 x 10 tinggi 7 kita masak lapisan kedua sampai susu agak panas lalu kita masukkan coklat bubuk warna muda yang sudah dicairkan dengan sedikit air panas kita aduk rata dan masak sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan kuning telur dengan cara dipancing lalu kita masukkan dakupin coklat cincang kita tuang lapisan yang kedua dengan cara dituang perlahan-lahan sedikit demi sedikit dengan cara seperti ini lapisan puding akan terjaga setiap lapisnya rapi masukkan juga kuning telur kita masukkan lagi ke dalam makanan cincang baru kita masukkan white cooking coklat sebelum dituang lapisan selanjutnya pastikan puding sudah dalam keadaan beku lembut ya jadi kalau misalnya disentuh masih membal seperti ini jadi masih lembut belum keras banget kita tuang puding lapisan putih perlahan-lahan terakhir kita bekukan sampai benar-benar mengeras hingga saat disajikan bahan membuat plak adalah gula pasir kemudian ada tepung maizena sedikit vanili dan susu UHT Indomelk kita campur tepung maizena dengan gula pasir lalu kita aduk rata tuangnya susu UHT Indomelk sedikit demi sedikit lalu kita masak sampai mendidih sampai terlihat dia mendidih meletup-letup biarkan mendidih sebentar kira-kira satu sampai tiga menit kita masukkan vanili kair kita aduk rata puding yang dibuat menggunakan UHT Indomelk akan berasa sangat enak mengkilap bagus sekali dan rasanya lebih premium kita siram dengan plak yang sudah kita siapkan nah ini dia triple coklat puding yang dibuat menggunakan susu UHT Indomelk siap disajikan untuk keluarga atau dijadikan salah satu varian bisnis Anda selamat menikmati